wong ganteng saktunya minta tolong untuk tidak disebutkan nama anda identitas anda jangan pernah disebutkan atau identitas apapun dan siapapun karena pastinya ini akan masuk ke channel youtube sandro jabrik bagaimana saya membantu sampean mbak saya ini mau minta tolong nyari nama jikan gitu sanda minta tolong nyari kan majikan bisa sanda tetap bisa tapi kan jalannya masuk PT nah kemarin saya tanya di PT itu kalau bisa masuk ke agentnya si PT itu gitu lah harus masuk ke agentnya yang ada di PT itu sekarang saya tanya sampean sudah masuk PT atau belum belum masih tanya-tanya nah ya sudah kalau tanya-tanya sama saya tinggal kirim aja KTP Hongkong KTP Indonesia dan nanti masuknya ke PT itu pakai KTP apa kan juga ditanyain yang asli sama kakak gini loh mbak kalau sampean mau masuk di PT saya saya gak akan nahan dokumen setelah visa sampean turun setelah sampean mau berangkat jadi saya makanya cuma mau data tolong di foto by whatsapp KTP Indo dan KTP Hongkong kita mau cuma di foto di whatsapp nah dengerin dengerin makanya dengerin saya ngomong ya sekali lagi orang-orang ex yang sudah 10 tahun 20 tahun itu biasanya kadang-kadang dikandani ngeyel oke saya bilang di foto by WA kirim ke saya nanti orang PT yang akan nelfon sampean tapi kalau sampean masuk ke PT lain pasti suruh kirimin data semuanya ditahan sama mereka kalau gak percaya silahkan terus PT nya Mas Sandro dimana Bekasi lain itu saya sebenarnya ada dua sih kalau sampean ex mbak proses itu gak harus ke PT kalau sama saya ke PT nya nanti kalau sudah interview cocok kalau sampean punya paspor enak kalau gak punya paspor sampean bikin paspor di daerah sekitar sampean yang direkomendasikan oleh PT kami paham gak oh ada di klitar ya ya makanya nanti dia pasti bisa jadi sampean disuruh ke Malang atau misalnya sampean disuruh ke Medion pokoknya yang dari situ yang ibaratnya ada staffnya dari PT kami yang di Bekasi PT Bekasi kan pusatnya bisa dipahami gak jadi sekarang itu gak kayak dulu kalau proses unyuk-unyuk-unyuk ke PT itu kalau anak non ya kalau ex iku enggak duduk manis di rumah ngeteni majikan telpon bisa dipahami bisa dipahami makanya nonton konten saya jangan satu ditonton semua biar pinter aduh 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 lah kadang ada guyon sama itu orang-orang aduh iya iya sekarang gini loh mbak mereka nelfon itu kan sumpek punya masalah kan kalau aku enggak bikin mereka cair dulu guyon dulu gurung takok wisatres mereka takok tambah tak senen tambah ngesak saya juga ada masalah sih mas sebenarnya tapi ini dalam proses kan soalnya biodataku kan yang di Indonesia sama paspor dulu enggak sama dan sekarang sudah saya urus sudah selesai cuma tinggal nunggu jadinya saja ya iya kan gampang kalau datanya sudah sama nanti kalau kalau udah jadi saya hubungi Mas Andro lagi saya tanya dulu saya tanya dulu kalau mau proses ke Hongkong yang paling terpenting itu adalah KTP Hongkongnya kalau KTP Hongkongnya sudah sama sama data-data yang di Indonesia itu aman tapi kalau data Indonesia beda sama KTP yang di Hongkong sudah selesai sudah sekarang sudah pembenaan sudah selesai enggak maksud saya sama enggak sama yang di Hongkong sama disamakan sama paspor yang Hongkong dulu lama sama enggak sama kalau sudah sama data Indonesia sama Hongkong itu lebih enak potongan bisa juga lebih murah ini ini kemarin kan ada perselisihan dan sekarang sudah selesai persamaannya tinggal nunggu jadinya berarti sampai kenalan asik ini enggak proses sendiri gimana caranya nyamain yang yang beda sama yang data asli apa beda satu kata di nama itu memang dari dulu data Indonesia dulu kesana kan pakai cuma pakai apa itu ijazah terus memang datanya itu memang beda dari dulu enggak maksudnya begini beda sama markonah binti maklentut gitu kan kan berarti ada tiga kata markonah binti maklentut misalnya nah yang maklentutnya ini yang enggak sama ya terus disamakan disamakan sama seperti di paspor sama ijazah itu saya proses sendiri di pengadilan sampai sidang kemarin berapa lama dari start daftar sampai akhirnya kelar sidang tiga bulan tidak bayar ya bayar berapa oh bayar pengacara sampai dua juta lebih saya wow oke sampai 12 kali apa mbak virawirinya sampai 12 kali baru bisa sidang kemarin itu ini informasi informasi yang the best jadi nanti saya bisa umumin ke teman-teman ini loh kalau sidang pakai pengacara bayarnya sekian waktunya tiga bulan riwariwi 12 kali silahkan bisa boleh kan ini informasi toh mbak makanya tak gali iya sebelumnya saya kan tanya-tanya katanya bisa minta tolong orang desa atau dispendek capil atau apa begitu ternyata terus menurutku lebih ribet jadi saya ngurus sendiri aja mari virawiri sendiri saya sip 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 oke jadi seperti itu saya simpat contoh mereka-mereka yang itu sebenarnya gak ribet cuma ya butuh proses itu iya riwa-riwa ya oke jadi udah sama semuanya datanya komplit lumayan mantap ya tinggal nunggu nunggu apa itu nunggu jadinya itu gak usah gini nih gak usah nunggu jadinya kelamaan mending sekarang mak loh kan ini baru-baru keluar keputusannya dari pengadilan itu baru kemarin saya belum masuk ke desa masih tunggu minggu depan katanya baru bisa dibuja jadi desa mbak E kalau sammen sudah biodata sama PT otomatis kan sammen ditawarkannya lebih cepat jadi surat itu keluar sammen udah bisa proses kan kita gak kita gak nahan dokumen sammen loh kan tadi udah gak bilang nah gak tau sammen mau cepat apa mau setengah tahun apa mau setahun kan gitu aja sih bener gak jadi nanti sammen itu orang PT kenapa KTP nya kan belum ada KTP sammen masa fotokopi gak ada ya belum nama yang ini kan belum keluar yang yang baru nah terus ini urusan apa-apa KTP ini gak enak KTP sementara gak ada belum jadi belum kalau KTP Hongkong ada KTP yang mama yang baru ini kan belum KTP Hongkong aja lah di foto by WA oke ya itu pasportnya gak usah mas ya boleh kalau mau sekalian jadi gini loh pasportnya udah mati gak masalah yang penting itu kan namanya dicocokin kalau namanya cocok semua sama yaudah langsung di biodata setelah biodata biodata kan gak pakai KTP Indonesia yang pakai KTP Indonesia nanti itu kalau proses ID proses ID itu bikin paspor baru itu pakai KTP pakai KK sampean ABCD blekenut blekenut titik-titik gitu kan lah proses ID itu kalau sudah dapat majikan enak kalau sama aku itu ada KTPT lain itu beda begitu masuk data ditahan dokumen datang langsung di uji kom ya kan iku kan mesti bayar iya orang ijazahku juga ilang yang dulu itu gak dengerin aku ngomong aku cerita proses jadi tugal tuh geli loh pesanan Hongkong ini terus nginiki loh merasa eruh Hongkong nginiki dikandani saya itu cuma cerita jadi nanti nanti sampean boleh membandingkan gitu loh kalau di tempatku kan gak nah dokumen nah di PT-PT di belitar kan banyak tuh ngetes-ngetes sampean coba kan ngomong nek ternyata sampean ngetes kok dijaluk dokumen kabel berarti orang ganteng yang lambin kenek dicekel tiba gak lunyu gitu loh maksud saya karena saya itu akan cerita nah setelah saya cerita sampean boleh banding-bandingkan karena saya bukan farel yang gak mau dibandingkan kalau saya fair saya monggo dibanding banding sama Sopoy bebas apalagi apalagi ya kalau sampean data sudah cocok dan sampean dulu gak pernah ada masalah sampean boleh cari PT yang gak ada potongan tapi membayar di muka itu juga ada ada makanya silahkan sampean cari jangan disebutin disini jangan jangan diomongin disini jadi sampean boleh nanti Sopo ngerti duitnya sampean cocok gak usah potongan kan murah tapi bu majikannya jelas Sopo murah kan itu masalahnya kemarin saya tanya-tanya juga ada yang nawarin gitu malah gak pakai potongan sama sekali juga bisa iya ada yang aku kemarin ada bayar 8 juta jadi ada apa namanya bayar 8 juta sekali lagi terus budal gak ada potongan tapi ketemu majikannya kayak demit jadi ini jadi ini terus abis itu dia dapet kalau gak salah 5 bulan break langsung nangis-nangis sama aku gak betah didelai gudang buri campur tinggi begitu bayaran langsung dibayar jadi ini gak murah ya mbak jadi dia bayar 9 juta ya wis tapi gak ada potongan keren keren pokoknya jadi iya iya saya kan orangnya gak mengharuskan wis bu melo aku ambil aku enak gini gini kan saya gak begitu tapi saya iya lho prosesnya gini ngini 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 wis monggo semonggo menurut sampean aku kan karena aku aku yakin bahwa kalau memang misalnya dari sampean aku dapet rejeki kan gitu saya orangnya begitu ya co maksudnya gitu loh maksudnya sampai mau nanya ke A nanya ke B nanya ke C kok gak serklah ambil uang gandeng ini kok serklah ya nah kayak gitu itu kan contoh gitu loh maksud saya ayo gak apa-apa justru kalau menurut saya rekode sampean bagus coba sambil cari-cari info semuanya kemarin juga ada yang ngomong ke saya barusan ini kontennya baru tak naikin mau saya naikin jadi cari PT yang ternyata ratingnya tertinggi di Google di Lalo sama kayak sampean itu nama datanya itu gak sama gak sama di Ebu wengong daerahnya Bandung dia mau sidang aduh kok ribet mas aku terus ngomong wena saya main salah masuk PT aku bilang gitu kan wena iya kemarin saya juga itu tanya-tanya ke PT juga dipaksa disuruh langsung daftar gitu aku gak mau pokoknya aku pengennya datang kesini cuma nanya-nanya dulu kalau kalau aku serak gitu aja aku kemarin aku sampe di rumah kan dia tau nomor teleponku tau teleponi lagi kenapa gak daftar sekalian mbak enggak nanti aja gampang nanti kalau jadi masuk saya hubungi lagi saya bilang gitu soalnya kan deket deket di daerah deket gitu loh terus dia juga tau kalau aku udah X10 tahun udah nanti gampang karek majikan katanya bisa gak ada potongan loh kalau majikan kamu mau udah kamu tenang aja nanti cepetan carikan dirayu-rayu model sana sini aku cuma diemai sampe di gole uang dirayu-rayu nelpon aku bola balik gak diangkat iya kan ibadanya kan memang begitu tuh mbak makanya gak gak ada masalah sekali lagi dan saya ngerti perangai-perangainya sponsor itu kan kayak gitu gitu loh wah gitu repot malah ada yang ini barusan mau dateng ke rumah sebentar aja minta waktunya aku bilang gak bisa soalnya aku kan kalau siang masih kerja malam aku ada anakku gak bisa aku soalnya harus ini itu harus ini harus aja gitu wik aku sebentar aja minta waktunya besok gak bisa besok masih kerja memang bener aku aku masih kerja tiap hari jadi aku aku kesempatan gak ngasih waktu ke mereka-mereka jadi cerita dari kami ini keren sekali biar teman-teman lebih waspada lagi terhadap rayuan-rayuan para sponsor yang istimewa karena kan kadang-kadang saya itu juga aduh kok sebegitunya ya burunya kan kasihan nanti kalau kesininya terus dilalangin terus akhirnya geloh makanya disitulah saya bikin konten ya sudah ketika konten saya sudah mampu menjangkau teman-teman semuanya yaudah saya pasrahkan aja kembali ke pribadinya mereka masing-masing bagaimana dari seperti apa saya bisa dicari saya bisa dihubungi saya juga bisa dilihat di konten kalau di Hongkong saya bertebaran dan berkeliaran di mana-mana kalau boleh gampang tapi saya belum pernah ketemu ya kan sampai 10 tahun yang lalu tahun berapa kan sampai baru nonton konten saya baru akhir-akhir ini jadi kan sebenarnya saya karena masuk ke salah satu agent kemarin makanya terus saya mulai konsen kesini sebenarnya saya di komunitas youtube aja cuman ya sudah konsen kesini kok yun dilalah sama miss yuni cocok miss yuni karena jadi komplotan karena memang kenal dulu dia sudah punya jadi agent dulu di namanya disemuan tahun 2013 14 yang nginep di rumahnya dia terus lama-lama kemarin terus dia ngomong udahlah bikin konten aja aku bilang kan kamu punya ilmunya istri itu dulu mantan agent juga gitu terus kecepatan yaudah di jalannya aja aku bilang cari list-list majikan yang kamu kenal dulu ada tiga kalau gak empat kemarin nanyain cuman jaga mbak satu umur 92 suruh nyariin anak jadi ya sudah ya wis lu mintu aja kalau ada yang cocok ya jadi rejeki kalau gak cocok ya gak usah maksa-maksa kan kita gitu bikin yang penting iya kemarin aku sebenarnya mau ngajak temen dia juga waktu itu pernah bareng di aku sebarengan sekolah juga tapi dia nya takut kayak gak percaya gitu loh ya wis kamu gak berani percaya masuk PT ya wis masuk oh nanti kok dikira maksa-maksa gak enak melaku dimarahi sama suamiku betul biarin dia mau kesana kesana sebenernya aku kan kasian kalau harus masuk PT potongan banyak paling tidak sekarang kalau mulai dari 0 katanya potongan 6 bulan yes itu murah masuk aja situ temenku yang masuk situ iya itu murah mbak menurut aku murah sekarang gajinya berapa sih mas sekarang 473 473 boleh situ murah tapi gak ngerti kok temenku katanya gak tau temenku udah masuk ke situ dia gak mau ceritain ke mas Sandro ini itu terus suruh liat kontennya dia gak mau katanya gak berani yaudah gak apa-apa gak apa-apa nanti kalau kesini juga ketemu juga lama-lama nonton kontennya tau iya nanti kalau kesitu paling liburnya juga nyari aku nanti kalau kena masalah paling ya telpon nyari aku udah dia dulu pernah ada masalah pernah di penjara waktu di Yulong dulu dia kan pernah ada masalah itu soalnya majikannya dia punya jualan di pasar terus ketahuan dia itu loh transaksi gitu loh katanya wah oh iya nanti kalau rekodnya dia ada berat itu visanya turun tapi ya mudah-mudahan gak sih mudah-mudahan omongan saya salah biar dia bisa kerja biar dapat rejeki iya asian udah lama sih tahun-tahun berapa gitu lupa gak ada masalah katanya kalau udah 3 tahun lebih katanya udah gak itu ya mas 5 tahun tapi gak tau juga sih ya gak tau juga ramahnya rekod kan kita gak paham tapi yang jelas ada catatan ya mudah-mudahan aja dia berangkat dan dapat rejeki sih gak pasalah tapi kalau seandainya gak jadi gak bisa visanya gak bisa turun terus ternyata berangkatnya duluan sampein ya sampein tau aja alasannya apa gitu aja kan gitu simple iya iya gak ada jadi ya seperti itulah kalau proses simple kita mbak gak usah gak usah yang asli semuanya terus nanti PT nya telepon sekarang ruame mulai hongkong menjadi rame lagi kan jadi anak-anak yang kemarin bayarannya tinggi-tinggi sekarang udah di pada di interminate sama majikannya tiba-tiba di interminate terus gak tau alasannya apa terus aku tanya gajinya berapa mbak 6.500 nah itu mbak aku bilang ya kan standarnya 473 standar 473 dia gaji 6,5 nah majikannya nombokin berapa sama-sama cari cc-nya mending aku yang bayarin murah makanya cc yang lama kena jadi kadang-kadang seperti itu mbak gak ada alasan gak ada apa-apa dari pasar tau-tau cap ye suruh cap ye dihanterin ke agent oh iya ngelunda se mbak dan gak siap gak pegang duit duit harus dikirim ke Indonesia nyuh ngelunda se makanya aku bilang terus enggak ini ini mas kalau misalnya nanti saya bener berjodoh ya maksudnya kita kerjasama gitu terus mas Andronya dapet apa saya bayar bayar dimana atau gimana saya dapet konten dibayarin sama youtube lebih ye cuma itu doang yang paling yang bener yang paling si PT-nya ngasih fee buat saya ini mas berangkat kadang saya ngirim 40 jadi dari saya pribadi gak usah gak usah gak usah gak ada sampai gak ada oke sampai gak ada urusan nanti di kontennya kalau mas Andronya gak minta bayaran lah intinya enggak saya enggak paling si PT nyangoni itu pun kadang yang konangan aku yang gak konangan soalnya hari-hari gak lapor juga disangoni waduh ngirim nanti tak lapori lah anek sampai lapor aku lumayan disangoni yuk kenek-kenek insyaallah kenraktir sampai ot-ot karubaksu kan waduh kan kayak gitu oke jampang kita gak ada kita gak ada minta sama teman-teman yang yang memproses ke kita yang yang jelas tapi jangan dilarang saya untuk nge-up konten bahaya soalnya rezekinya saya dari situ gitu loh jadi iya-iya gak untuk rejeki yuk nge-nge-double terus belum bojoku kan ngomel kan gitu gitu loh ya intinya gini kalau tapi belum nek intinya kalau nge-nge-ganti yang lain nek intinya kalau saya sih kayak kemarin sih ada namanya mbak Galo ini sesuatu yang saya paling banggakan karena prosesnya hampir 8 sampai 9 bulan dia pulang dari Taiwan cuma pegang paspor jadi dia telpon ke saya gara-gara saya di sosial media terus nunggu lama terus hampir nyerah karena gak ada KTP gak ada semuanya terus aku bilang pak ini bisa dibantu bisa mas dibantulah pak aku bilang ini dari Taiwan pulang datanya di bawah bojonya semua ya tanggal 26 26 Desember kemarin berangkat kok kok tak jemput ke bandara ada di kontennya aku udah kayak gitu aja terus nanti mas aku kalau libur main kesampaian ya oke aku bilang samen bilang ya mbak aku bilang nek majikane belgedes atau rodok ruwet samen boleh cerita ke saya jadi saya pikir kalau orang percaya dan baik pasti dia akan mas ini ada saudara aku samen aja yang masukin ke PT biar nanti samen bisa tahu rasanya oleh sekop PT aku bilang kayak gitu tak suruh samen sendiri aja yang lapor sama bose gak usah dilewatin saya aku gak berani mas mas Andri nanti bisa jemput ya ke bandara ya gak ada masalah makanya kan kemarin karena mbak Galo kan kasusnya spesial karena dia cuma punya paspor dari Taiwan Tok dan kurang sebulan kurang sebulan mati makanya terus diuber paspor mati KTP gak nyekel terus ribut sama suaminya kan kasihan anaknya kuliah di Jogja saya itu cuman ngeliat kayak gitu aja sih mbak kalau masalah segala sesuatunya 48 anak tak masukin ke PT saya gak arap-arap pokoknya arah nilpon aku pak anaknya berangkat ya oh iya mas oke siap aku ngerti maksudmu ya jadi kayak gitu aja sempet ada yang tak tak prosesin whatsapp sama aku karena udah kenal di Hongkong terus dia ngeluh gini potonganku kok wake ngomongin kan dia terus tak dudui dua orang temennya yang barengannya dia nih potongannya lu wikus yang paling murah di wikus bisa si awakmu terima apa enggak ini awakmu gak terima ayo tak jalan ke JRI laporo lu bisa enak mbak aku ya laporo jenengmu lebuk terus dia ngomong terus gak usah lah majikannya api kok majikannya penak ini awakmu gak terima mbak aku ngomong terus tak kok awakmu oleh terus aku nek oleh awakmu Rp jaluk bagianku aku bilang nek jaluk bagianku kirim nomor rekeningnya keluargamu tak transferring ora ora bos ora ora bos takon lu gak popo gitu loh rodok ngelenyit mbak jadi aku jadi kayak gitu ngelenyit gitu loh jadi kadang-kadang golek golek info tak wadih aku ngomong aku is ngomong kait kaitan nek kue gak cocok karo PT itu aku bilang metuwa aku ngomong aja dipeksa nah tiga eh mas jadi memang PT itu potongannya beda-beda ya beda-beda ada yang tiga ribu juga punya aku gak dua ribu dua ribu tiga ratus sampai dua ribu lapan ratus maksimal tapi kemarin ngomong ada yang berangkat sama aku paspornya masih hidup dan semuanya oke cuman dua ribu dua ribu tujuh sekian potongan berapa kali enam tetap enam jadi segitu makanya samin pikirkan ulang tak bicarain di depan saya aku gak gelem ngomong buri nanti bila perlu nanti kalau PT nya nelpon samin langsung tanyain gitu aja nanti potongan berapa terbulannya berapa kali berapa gitu ya jadi ojo diomong katanya Sandro enggak samin cukup ngurungoknya aja kisaran soalnya kemarin ada anak yang ngomong lo katanya Sandro terus dia dibalik ya sudah tanya aja sama Sandro PT kan kayak gitu jadi aku bilang mbak aku bilang kalau samin balikin lagi ke saya samin kayak gitu digituin ngerti dewe PT jual mahal makanya PL-PLnya dikomo nyurung karena aku gak pake PL-PLan karena PT nya ini yang sudah sering berangkatin anaknya Bu Juku 3-4 tahun yang lalu dan selalu clear sampai detik ini tidak ada masalah syukur-syukur ada yang dari Blitar gak gak biasanya udah pernah ada yang dari Blitar oh ada kemarin nangis-nangis pindah agama ini namanya Alvia apa sobo nangis-nangis sama aku jadi ini apa jenengnya grip kolektor tukang tagih murah nangoma mas iso gak undang aku undang budal aku diporan paranya sampai uang nageh utang sabar mbak nangis-nangis aku ini-ini baru sampai di Hongkong telponnya pindah baru itu tak kasih duit tak kasih duit patah dong sampai sepreni nilpon-nilpon oh iya tantehnya ini masalah lalui enggak 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 soalnya memang namanya itu sama sekali beda mbak nama Hongkong sama KTP Indonesia beda banget dan dia yang paling mahal potongan ngomong sama aku aku ngomong mbak wikmu itu gak podo aku bilang potonganmu pasti paling gede lo gak lidok gak dudui itu loh barangannya sampai potongannya satu-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat iya jadi gak apa-apa justru sama kemarin saya memang inisiatif sendiri mau kesamaan gitu itu pinter menurut punya duit naik sing nangis-nangis itu loh ditage-tage juga di duit aku diteleponi wong nongas nangis itu waktu saya di Indonesia 7 bulan aku pulang iya mas soalnya proses di pengadilan juga gak semudah yang mereka katakan itu loh juga dipermainkan harus ke pengacara ini itu ke kantor LBH ini itu sudah sampai kesanapun loh kalau kita gak cerdas gak bakal diledani dengan baik mereka juga mendagang saya enak makanya kemarin saya cari pengacara sendiri masuk ke pos bakum matim gitu loh cari dikukul cari sendiri iya pos bakum pos bantuan hukum sebenarnya aku sebenarnya aku ada carinya pengacara kesibu saya main belitarnya mana aku benda gerit sutajayan oh sutajayan sutajayan ini kidul lodoyo itu loh yang ada bah prada itu layar lodok ngidul oh pojokan itu jadi perapatan pasar lodoyo ngiri pasar ke selatan daerah sedikit gak jauh kok 3 kiloan pasar ke selatan oh kalau oma ymbahku kan kalau mau kembinangun kan kiri loh doyo iya aku ke selatan semen lurus ke tambak ke tambak erjo itu loh nah ya lurus cuma satu arah itu kalau lewat selatan wah daerahku ambik ibuku dolin yang mulai kalau main baik soalnya mbahku kan mana rumahnya atas binangun ke atas sedikit mojo-rejo oh iya lodoyo ngiri sana lodoyo ngiri kalau aku ke arah wana tirto itu oh deket tau lah saya berarti saya disitu mbahku sama deket orangnya baru aku kerjanya di lodoyo kok deket mbahku sama ibuku disarekno disana di watas jadi aku kalau pulang pasti kesana karena lemah mbah dibuat tanah makam jadi gak usah mbah ya jadi tetap di kijing kalau peraturan pemerintah kan gak boleh karena itu tanah pribadi gak boleh di kaya omah-omah magrom-magerom ya mbahku sih kalau jenang rumahnya dimana saya jombang istri kediri oh iya iya tapi ya sering jombang budeku budeku militar sanan wetan jadi militar itu sanan wetan kota itu militar kota itu iya sanan wetan GKR rumah negriya karya harjan debatnya pemain oh iya deketnya kantor pas bak itu budek itu budek kakaknya ibu yang pertama iya oh situ jadi kalau ke militar mesti mampir menebude mbak-mbak ponaan dulu bendok gerit kan bendok gerit sekarang disewain jadi kita masih terima duitnya mbah karena disewa jadi tiga pintu tiap tahun dapat mbah kusin sugi apa sampai jalan-jalan enggak enggak buat adik yang kuliah masih di ITS masih kuliah kalau militar itu intinya ya sudah militar itu saya kalau sama ibu ibu saya dulu waktu kecil SD SMP kalau pulang ke atas lewat situ lho doyo ngiri lho doyo ngiri terus ngiri terus lurus ke ngiri lurus itu ngetangun iya ngetangun kan berarti ke selatan lagi kan tambak rejuh iya ke selatan arah monotir ibu ini mbah siapa mbah yang tenar itu terus tikungan kan tikungan terus kanan kan iya berapa kilo kalau dari situ dari rumahku sekitar tiga empat kilo tiga kilo oh deket lah ntar kalau misalnya belum berangkat ini aku pas pulang rencana juga mau bikin visa ke jepang visa aku habis pas lebaran tiap lebaran pulang ya enggak kemarin lebaran yang kemarin tujuh bulan pulang wah lama banget ya tujuh bulan makanya ini bojo kan gak duit-duit kalau gak di hongkong udah udah apa namanya udah sama orang hongkong kerja di restoran itu telpon-telpon ini yang satu mau pulang ke Nepal katanya kamu kapan balik balik sini cepet bose di restoran kalau mas Adro ID-nya apa masih Indonesia apa jungkong penting kah itu mbak dijawab soalnya wira-wiri bisa pulang ya weh podo podo sama sampean gitu aja sama majikan gitu aja gak mwada sih gitu aja kok bingung gak mwada sih podo-podo ini majikan ku kan tidur sama aku gitu masaya leia majikan ku tidur sama aku ya tapi bohong lo kok bohong weh kira-kira ada lagi yang mau ditanya gak sampean enggak kayaknya sampai disini dulu terima kasih ya mas dicari info banding-bandingin aja yang jauh lebih murah benenak saya di gudang besok kayaknya ini masih anakku ini rewel soalnya gak ditunggu di kamar sebelah atur aja gimana baiknya sehat selalu mbak salam buat suaminya terima kasih ya sama-sama ketemu di hongkong kita oke pasat terus juga sehat amin siap makasih Assalamualaikum 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 oke teman-teman proses ya dari ceritanya mbaknya PL-PL banyak ngerayu-nerayu ya kalau saya kalau memang jadi rezeki saya ya teman-teman akan balik ke saya kalau enggak it's no problem yang penting saya bisa bantu bisa bikin konten untuk informasi teman-teman semuanya agar bisa paham bisa ngerti dan sekali lagi tidak tercerumus ke hal-hal yang tidak benar sehat selalu keep stay tuned in my youtube channel and see you bye-bye selamat menikmati selamat menikmati